Om Swastiastu, Selamat datang di Hindu Nusantara Genoa Inilah kisah paling menarik tentang kelahiran Dewa Sani, Putra Surya Dewa Matahari menikahi Sandhya yang merupakan istri yang sangat setia dan berbakti Dewi Sandhya melahirkan tiga anak yaitu Waiswata Manu, Yama dan Yami Sandhya adalah istri yang suci dan berkomitmen Namun dia merasa sulit untuk tinggal bersama suaminya yang panas sepanjang waktu Dewi Sandhya menciptakan cahaya dari bayangannya Sandhya menyerahkan ketiga anaknya kepada cahaya Dan memintanya untuk menjaga Dewa Matahari saat dia tidak ada Dewi Sandhya mengambil penebusan dosa untuk bisa menahan panas suaminya Dewa Matahari Dewa Sani lahir dari cahaya yang memainkan peran Sandhya tanpa sepengetahuan Dewa Matahari Dia melahirkan tiga anak untuk Dewa Matahari yaitu Manu, Sani dan Tapti Saat Dewa Sani masih di dalam rahimnya Sani terkena paparan panas Dewa Matahari sehingga Sani menjadi hitam Dewa Sani yang terlahir hitam membuat Dewa Surya kecewa dan bahkan meragukan apakah Sani adalah anaknya Pandangan pertama Dewa Sani kepada ayahnya membuat Dewa Matahari mengalami gerhana Dan Dewa Surya menganggap ini sebagai nasib buruk Jadi sejak kelahirannya ada kesalahpahaman yang parah antara Dewa Matahari dan Dewa Sani Dewa Sani diberkati oleh Dewa Siva ketika Dewa Sani masih berada di rahim ibunya Karena ibunya menyembah Dewa Siva dengan penuh semangat Oleh karena itu, Sani juga mengembangkan pengabdian kepada Dewa Siva Senang dengan pengabdian Dewa Sani Dewa Siva menjadikannya sebagai Dewa Keadilan Untuk memberikan hadiah dan hukuman atas tindakan manusia dalam kehidupan mereka saat ini Dewa Sani dan saudaranya Dewa Yama adalah Dewa Keadilan Sementara Yama memberikan hasil dari perbuatan seseorang setelah kematian Dewa Sani memberikan seseorang buah dari perbuatannya dalam kehidupannya saat ini Hanuman pernah menyelamatkan Dewa Sani dari cengkraman Rahwana Dan sebagai imbalannya Sani berjanji kepadanya Bahwa siapa yang memuja Hanuman pada hari Sabtu akan bebas dari efek buruk Sani Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!